Yang dalam beberapa kali mengantisipasi bolanya Raffi tidak begitu lengket. Tangan bebas, lakukan tangan bebas, berbahaya! Sebuah setting yang sangat luar biasa dari Ahmad Al-Hazmi Khalid. Setelah kita utarakan sebelumnya, pelanggaran-pelanggaran ini tidak perlu. Jangan sampai terjadi depan kontak penalti. Betul, pelanggaran mereka para pemain kita harus benar-benar mengantisipasinya dengan sangat-sangat matang. Karena banyak sekali, 45 persen. Goal for you, ladies, by playing at the 7th, Ahmad Al-Hazmi Khalid. Main dari, ya, beli-beli-beli-beli-beli. Sebuah setting yang sangat luar biasa dari Ahmad Al-Hazmi Khalid. Menembus pagar hidup para pemain Indonesia dan bersarang di pojok kiri gawang Raffi Mordianto. Sekaligus memperbesar skor kemenangan atau keunggulan sementara Uni Emirat Arab atas Indonesia menjadi 2-0. Pada pertandingan ketiga, grup B, pengisihan high check-up under 19, 2014 di Myanmar. Sekaligus menjaga peluang Uni Emirat Arab untuk kelolos buk. Walaupun sangat ditentukan oleh pertandingan antara Uzbekistan dan juga Australia. Memang keperdayaan diri jelas ya, ketika mereka sudah 2-0, kemudian juga mudah-mudahan mereka harapannya masuk ke waktu perempat pina. Dan tidak bergantung pada hasil dari pertandingan yang lain. Bila Ahmad Al-Hazmi Khalid, ketak gol kedua Yudek Darmono, masih Evan Dimas. Sama dia dengan Iksan Kurniawan, Masina Maldini Pali, putus di kaki Ali Salmi Al-Blusi, Alvan Mubarak, Iksan Kurniawan, Maldini Pali. Lalu lama, Dimas Derajat, Evan Dimas Darmono, Masi Evan Dimas, kekiri pada Ilhamuddin Armain. Masi Ilham, tidak berkasi dimenotif Jum'a Goniq. Masudah Al-Akbari, Khaopan Ubaraf. Masuk pelanggaran Ilhamuddin Armain terhadap Abdul Basit tadi. Masuk pelanggaran Ilhamuddin Armain terhadap Abdul Basit Muhammad Al-Akbari, pemurdasi dari Saudi Arabia. Betul, Bum, harus pelanggaran karena memang kaki dari Ilhamuddin menginjai seorang pemain dari Uni Emirat Arab. Lalu lama, Maldini Pali, sehingga boleh dikurniawan, Masi Iksan, syuting Iksan. Ada Ilhamuddin Armain, buang tadi ada Marwan Ali, Alvan Mubarak, ada Zaid Abdullah, Masi Zaid. Terhadapan dengan Sahur Kurniawan, Zaid Abdullah, Khaopan Mubarak, Suting tadi membentur Sahur Kurniawan. Evan Dimas, ada Alis Salmi Al-Blusi, belakang Udin Armain. Masih Ilham, siapa yang diberikan, langsung dia kepada Dimas Derajat. Evan Dimas, masih Evan Dimas, kekiri dia kepada Muhammad Fatur Rahman. Berhasil menguasai bola, ada Maldini Pali, masih Maldini Pali. Siapa yang diberikan, langsung untuk Suting. Suting lemah tamu, cukup bagus, cukup bersama dari Maldini Pali. Ya, opsi kepercayaan diri kepada Maldini Pali, dan rekan-rekan yang lain. Karena kedisiplinan para pemain Uni Emirat Arab sangat baik. Kemudian transisi ketika, habis melakukan serangan balik, mereka begitu disiplin. Masih Fatur Rahman, Maldini Pali, masih Maldini Pali, berhadapan dengan Zuma Gonim Al-Alawi. Yang berhasil menguasai Zuma Gonim, Alis Salmi Al-Blusi, Al-Fat Mubarak, dicuri pemain Indonesia. Ya, sebuah tangkapan ya, sebuah tangkapan antisipasi Dini Pali. Evan Dimas Darmono, masih Evan Dimas. Dijatuhkan lempanya oleh Alis Salmi Al-Blusi. Maka seperti ini yang harus sering dilakukan pada pemain Indonesia. Betul, tinggalan atau bahkan menyamakan kedudukan. Jangan terlalu lama pegang bola, tapi begitu mereka memiliki atau menguasai bola, mereka harus mencoba. Siapa yang akan lakukan? Evan Dimas! Membentur padar hidup pemain Uni Eberat Arab, Maldini Pali. Masih Maldini terlalu lama dicuri tadi oleh Zuma Gonim Al-Alawi. Perbandingan sudah memasuki milik 44, tentu saja satu menit lagi pertandingan di waktu normal babak pertama ini akan segera berakhir. Dan Indonesia.